Perwakilan Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia mengunjungi DPRD Jawa Barat. Di tahun 2018, Kedutaan Besar Inggris mempunyai peluang kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama di bidang infrastruktur, ekonomi, dan transportasi. Ketua DPRD Jawa Barat pun menyatakan, DPRD Jabar akan membantu dalam hal regulasi dan pengawasan. Ketua DPRD Jawa Barat Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Samuel Hayes, mengatakan, Kedutaan Inggris sebelumnya sudah mempunyai kerjasama dengan Surabaya dan dilanjutkan dengan kota Bandung sejak tahun lalu. Di tahun 2018 ini, Kedutaan Inggris mempunyai peluang untuk bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan transportasi yang menjadi prioritas utama. Selanjutnya, Kedutaan Inggris juga melalui British Council juga mempunyai program pelajar bahasa Inggris untuk Indonesia. Samuel juga menambahkan, Kedutaan Inggris juga mempunyai harapan yang tinggi agar program-program kerjasama bisa lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari, mengapresiasi kedatangan untuk pertama kalinya perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia ke DPRD Jawa Barat. Ine menambahkan, nantinya dengan adanya kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kedutaan Besar Inggris, DPRD Jawa Barat bisa terus membantu sesuai dengan kewenangan DPRD, yaitu regulasi, sehingga nantinya program-program dari kedua negara bisa dikolaborasikan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tentunya banyak program yang akan dilakukan oleh pemerintah Inggris. Kami berharap dari regulasi, kemudian juga pengawasan bisa dilakukan secara intens ya oleh DPRD. Kemudian juga tadi kerjasama-kerjasama yang ditawarkan, kita coba untuk dikolaborasikan dengan program-program yang ada yang dipemerintah Provinsi Jawa Barat. Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.